Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Pembersihan rumah Dr. Wayan saat ini terus berlangsung. Selain Bang Brew dan tim kreator bersatu, juga ada pihak lain seperti Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerawang dan personel TNI Polri. Bang Brew bertemu langsung dengan Dr. Wayan dan mendapatkan izin untuk membersihkan rumahnya. Sebelum Dr. Wayan terbang ke Bali, berikut perbincangan antara Bang Brew dan Dr. Wayan. Akhirnya teman-teman bisa bertemu dengan Pak. Ternyata memang baik banget orangnya. Jujur, baru ini pertama kali tatap-tatapan tapi bisa ketawa sama orang baru itu sebenarnya sudah menandakan orangnya seperti apa. ya Pak ya, baru pertama kali bertemu dan bisa langsung saling tertawa itu menandakan orangnya seperti apa. Pak Wayan, aku mau nanya, ini kan aku kebetulan yang bantuin bersih-bersih di rumah. Kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah itu? Atau mungkin pohon yang nggak boleh ditebang atau apa? Oh, kalau pohon sih udah mebas. Kita rapihin nggak apa-apa ya? Yang mungkin, enggak. Siap, biar udah rapi kok ya Pak ya. Sampahnya boleh saya buang nggak Pak? Boleh dibakar. Boleh dibakar? Kalau dibuang aja nggak dibakar boleh? Boleh. Boleh ya. Terus, apalagi? Berarti boleh ya sampah dibuang. Oh, anjing. Anjingnya gimana? Anjing itu sayang itu. Jadi, soalnya banyak yang mau adopsi gimana? Adopsi itu yang mau dipilih. Ada yang mau ngambil. Ada yang mau ngambil. Ini tadi jelaskan. Kasihin yang udah aja. Yang udah yakin ya. Oke. Mungkin besok kan udah berangkat ya ke Bali ya. Mungkin kita nggak tahu dalam waktu berapa lama lagi ketemunya. Mungkin Pak Kadik duluan. Apa yang mau disampaikan ke Pak Wayan? Saya bersarap beli balik lagi biar pasiennya yang beli anggap tidak kecewa, beli nggak salah mengaktikannya. Pasien-pasien itu tidak kecewa. Masih banyak yang berharap. Itu yang ingin saya sampingkan. Kedua, beli sesegera mungkin setelah di Bali, refreshing jalan-jalan. Ketemu saudara dan Tuhan-Nya. Balik lagi ya. Ketemu saya lagi. Anak-anak berumah pada sayang. Dan kita salam dari banyak orang, Pak. Ya intinya? Pasiennya banyak. Pasiennya banyak. Ketip salam. Oh, iya, iya. Mereka pada senang. Karena ketika merendah probat, Pak Wayan berorot ke Pak Wayan, sembuh-sembuh. Nggak ada satu pun buruan. Mereka ada yang cerita. Menurut tahu kan? Masih obat tiga hari, dua hari, nggak baik. Terus yang satu hari, obat kemana? Ya udah sembuh kok. Ya, ada yang lagi lagi lagi, Pak. Jadi malam ini probat, besok pagi seluruh. Kalau Pak Wayan apa-apa? Tapi gitu ya. Itu yang udah digalak kali. Iya. Baru duduk-uduk. Sahabat, sampai di sini video kali ini. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dukung terus channel ini dalam bentuk subscribe, like, dan komen. Tekan loncengnya untuk tetap terhubung dengan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.